Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan mulai menerima hasil rekapitulasi perhitungan surat-suara dari Kabupaten Kota yang diharapkan berakhir 6 Mei mendatang. Menyusul Kabupaten Tanah Laut menyerahkan kotak suara berisi hasil rekapitulasi perhitungan. Sabtu ini mulai berdatangan hasil rekapitulasi perhitungan surat-suara dari Kabupaten Kota ke KPU Kalimantan Selatan. KPU Kalimantan Selatan sekitar pukul 12 siang sedikitnya sudah menerima hasil rekapitulasi dari 5 Kabupaten Kota yakni Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Akan menyusul Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah pada sore harinya. Selain itu direncanakan pada hari Minggu akan datang hasil rekapitulasi dari Kabupaten Tabalong dan Balangan. Adapun hari terakhir penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara ini pada tanggal 6 Mei mendatang yang ditargetkan dapat selesai dan sudah diterima KPU Kalimantan Selatan. Ada, nanti disusul oleh Kabupaten Tabalong dan Balangan. Kapan? Balangan kemungkinan besok datang. Terakhir nanti Kabupaten Banjar. Jadi Kabupaten Banjar ini tanggal 4, 5 kemungkinan selesai dan tanggal 6 mungkin sudah sampai ke sini. Datilannya tanggal 6. Tanggal 6 kita sudah finish semua 13 Kabupaten Kota harus sudah sampai ke Provinsi. Amat Ihsan, Banjar TV. Terima kasih telah menonton!